One Piece 1000 Dastra What Luffy Chapter 1000 Merupakan angka yang sakral bagi para nakama One Piece Entah apapun itu yang terjadi di chapter ini Mari kita simak Harapan Adalah kata yang tepat untuk menggambarkan One Piece Chapter 1000 Seorang pemuda bersama teman-temannya mengarungi lautan Memikul semua perasaan serta harapan dari semua orang yang dia temui Seorang yang kelak akan berdiri di puncak lautan Dengan gelar Raja Bajak Laut Dia bernama Luffy Sitopi Jerami Di One Piece Chapter 1000 Informasi yang didapat dari salah satu forum One Piece Cover story masih belum diketahui Tetapi menurut informasi pertarungan di kubah Tengkorak akan mulai bergejolar Luffy seorang pemuda yang diramalkan dapat mengalahkan makhluk terkuat Melakukan serangan awal dan membuat Kaido Sang Yonku terlempar Wadadidaw Memasuki One Piece Chapter 1000 Semua tokoh dalam pertempuran akhirnya sudah bersiap di posisinya Luffy yang berada di lantai 5 Menjadi tokoh terakhir yang sampai di kubah Tengkorak Semua ini berkat bantuan kelompok 3 Mas Ketir Sisi Lian dan teman-teman Mi Sisi Mamusi Terima kasih Itu yang dikatakan Luffy sambil berlari menuju ke tempat Kaido berada Apa yang terjadi dengan pertarungan di kubah Tengkorak? Bagaimana bisa terima Seketir Inu Arashi bersama Luffy di lantai 5? Apakah mereka mendesak posukan Kaido yang tersisa di kubah Tengkorak hingga sampai lantai 5? Lalu disanalah mereka bertemu Luffy Ini menjadi sebuah pertanyaan besar Di saat yang sama Di lantai bawah Pertarungan udara terjadi Marco sang legenda bajak laut Shirohige Menahan King dan Queen dengan sayap api fonixnya King dan Queen berusaha mengimbangi Marco Namun sayangnya serangan mereka tidak ada satupun yang mengenainya Marco tetap berusaha membawa Zoro ke atap Dengan cara yang ekstrim Zoro dilempar oleh Marco menggunakan kakinya Zoro yang kaget langsung meluncur ke atap Onigashima Ternyata King bukanlah lawan yang sepadan untuk sang pendekar pedang Zoro Sedangkan Yamato masih saja asik melanjutkan ceritanya tentang Ace dan buku catatan Ode Buku catatan yang seharusnya hangus terbakar bersama dengan kastil Tapi untung saja ada seseorang yang melindunginya Siapakah orang yang dimaksud Yamato? Apakah itu Toki? Di dalam buku catatan Oden mengatakan Bahwa para bajak laut muda akan tiba di dunia baru dalam 20 tahun Ketika Yamato mengatakan itu Semua generasi muda bajak laut Sudah bersiap memasuki panggung utama pertarungan kubah tengkorak Ketika Yamato menceritakan kisah Ace kepada Momonosuke Ace yang seharusnya ada disini saat ini Yamato mengingat cerita Ace ketika mereka sedang minum bersama Ace tidak sengaja berbicara sesuatu yang Luffy ceritakan tentang mimpinya Mungkin yang dimaksud adalah adegan di One Piece chapter 585 Ketika Luffy memberitahu mimpinya kepada saudara-saudaranya Meskipun pada saat itu Ace dan Sabo tertawa Tapi mereka berdua percaya bahwa Luffy bisa melakukan itu Ace melarang semua orang yang menertawakan mimpi adiknya Ace menuruh Yamato untuk tidak tertawa Tapi sebelum Ace menjelaskan perkataannya Yamato yang menangkapi Ace dengan serius Mulai meneteskan air mata Ini membuat Ace bingung Yamato mengatakan Bahwa dia tidak akan tertawa Karena Raja Bajak Laut juga mengatakan hal yang sama Kata-kata itulah yang membuat Oden terkesan Tertulis di dalam buku catatan Oden Jika dilihat dari percakapan ini Ace masih tidak mengetahui Bahwa Raja Bajak Laut adalah ayahnya Sosok yang serupa dengan sang Adi Di akhir pertemuan Yamato dan Ace Yamato memberikan kertas V4Card Mereka berharap Akan dapat bertemu lagi melalui lokasi yang ditentukan V4Card Namun sayangnya Kertas V4Card Ace terbakar 2 tahun yang lalu Dan tersebar kabar dari koran Ace putra Gold Roger Luffy adik Ace Bajak Laut yang mengemparkan dunia Di seluruh laut luas Beribu-ribu bajak laut Bagaimana bisa yang kau bawa untuk membebaskan Wano adalah Luffy Terakhir Buku catatan Oden yang menggambarkan kejadian saat ini Apa ini adalah takdir? Di bagian lain pada One Piece Chapter 1000 Akhirnya setelah perjalanan panjang yang dibuat oleh Oden Sensei Luffy sampai dengan menendang pintu masuk kubah tengkorak Semua tokoh pertempuran Supernova generasi terburuk Berada di hadapan dua makhluk terkuat di dunia One Piece Di sana berdiri Luffy Luffy Zoro Terima kasih telah mengembangkan Luffy yang mengetahui kondisi Kinemon dan Akazayanen Meminta Lau memindahkan mereka ke bawah Dalam sekejap Lau memindahkan Akazayanen Mimin sempat berpikir Mengapa Luffy tidak menggunakan kekuatan Lau Untuk bisa sampai ke tempat Kaido Ini lebih cepat dan efektif Daripada harus memutar-mutar menaiki tangga Kembali ke kubah tengkorak Kaido yang kesal diacukan oleh Luffy Mulai menghantamkan senjatanya Luffy melompat menghindari serangan Kaido dengan mudah Di saat itu Luffy mulai mengingat perasaan yang disampaikan Momonosuke dan para samurai Wano Kuni Amarah Luffy mulai meluap-luap Tiba-tiba dari ketinggian Luffy menggunakan Gear Dirt Langsung mengambil tindakan menyerang Kaido menggunakan jurus Gumbo-Gumbo Red Rock Serangan baru ini diarahkan kepada Kaido Serangan Red Hawk yang dipadukan dengan Helmung Gun Serta diselimuti dengan Ryu atau Buso Sobu Haki Serangan ini membuat Kaido terhempas Big Mom yang melihat itu berkata kepada Kaido Bagaimana kamu bisa membiarkan dia memukulmu seperti itu? Di saat yang sama Luffy berkata Saya monkey di Luffy Saya akan melampaui Anda Dan saya akan menjadi Raja Bajak Laut Ucapan Luffy dan salam pembuka dari Luffy mengakhiri informasi One Piece Chapter 1000 Pertarungan Samurai dan Bajak Laut menjadi tambah tegang dan semakin seru saja untuk dinanti Kejutan yang diberikan di One Piece Chapter 1000 Akankah rencana besar Big Mom dan Kaido terwujud? Sekian dulu pembahasan singkat One Piece Chapter 1000 Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini Jika Sobat Nakama menyukai video ini Bantu supportnya ya Dengan cara Like, Subscribe, dan Share video ini Buat Sobat Nakama yang memiliki IMO Teori One Piece Saran dan kritik untuk channel ini Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar Akhir kata Mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan Salam Nakama Salam One Piece Bye Bye